Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Sementara itu National Director yang juga bertugas sebagai pemilik izin Miss Universe Indonesia, Poppy Capella, membantah terlibat dalam dugaan kasus pelecehan seksual yang dilaporkan oleh sejumlah finalis Miss Universe Indonesia 2023. Melalui akun resmi MUID 2023, Poppy Capella mengaku tidak mengetahui dan mengizinkan penyelenggaraan Miss Universe Indonesia 2023 untuk dilakukan pelecehan seksual melalui body checking sebagaimana yang ramai diberitakan. Dalam keterangan tertulis itu, Poppy juga menyatakan jika ada pihak-pihak yang ingin mengambil alih izin lisensi Miss Universe Indonesia yang dimilikinya. Akibat kasus yang terjadi, ia akan mengambil langkah hukum dengan menuntut balik terkait dengan penyiaran berita bohong atau dugaan pencemaran nama baik. Terima kasih telah menonton!